Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ala alihi ahla siddiq wal wafa Amma ba'd Kaum muslimin rahimani walhamakumullah Berjumpa kembali dalam kajian hadis Arba'in Dan insyaallah hari ini kita akan membahas dua hadis Yaitu hadis 32 dan hadis 33 Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallifu rahimahullah Penulis buku ini Al-Imam An-Nawir rahimahullah mengatakan Al-hadithu al-thani wassalatun Hadis ke-32 An-abi Sa'idin Sa'ad ibn Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu Beliau ini adalah sahabat nabi sallallahu alihi wassalam Beliau seorang imam mujahid Mufti Madinah Sa'ad bin Malik Ataupun yang lebih terkena dengan Abu Sa'id al-Khudri Beliau ini adalah berasal dari kabila Khadjraj Ayahnya Malik ikut perang Uhud Sedangkan dirinya tidak ikut perang Khondak Sedangkan beliau adalah ikut perang Khondak Dan bayi Atur Ridwan Yaitu sebelum perjanjian Hudaybiah Maka para sahabat berjanji setia Di hadapan nabi sallallahu alihi wassalam Dan beliau adalah termasuk seorang ahli fikih Ketika perang Uhud Usia beliau ketika itu masih 13 tahun Wafatnya menurut al-imam al-Waqidi Pada tahun ke-74 Hijriah Sebagian mengatakan beliau wafat pada tahun 62 Hijriah Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alihi wassalam bersabda Jangan merusak kecelakaan orang lain Dan jangan merusak diri sendiri Saya Ismail Al-Ansari mengatakan Yang dimaksud dengan Janganlah seseorang mencelakakan saudaranya Yang membuat bagian hak saudaranya itu berkurang Al-imam Ibn Abdul Bar Beliau menyebutkan tentang makna Sebagian ulama mengatakan Kedua-duanya adalah lafad Di makna wahid Yaitu maknanya adalah satu Jadi Maknanya adalah satu Cuman yang kedua itu adalah Lebih kepada penekanan Kemudian yang kedua adalah Sebagian mengatakan Sebagai menikutan dikatakan oleh Imam Ibn Habib Kata-kata ad-dharar Menurut ahli bahasa adalah Kata benda Sedangkan dirar itu merupakan kata kerja Maksudnya adalah bahwa Makna la-dharar adalah Janganlah seseorang memasukkan kerusakan Yang kerusakan itu tidak ada pada dirinya Dan janganlah seseorang dicelakakan oleh orang lain Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Habib Kaitan dengan la-dharar Hadis ini dikatakan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Daru Qutni Dan selain keduanya Dan disebutkan Hadisun Hasanun Hadis ini adalah Derajatnya adalah termasuk hadis Hadis Hasan Juga dikatakan oleh Imam Malik Dalam kitab Al-Muatta Mursalan Secara Secara Musa dari Amr bin Yahya An-Abihi An-Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Kaumuslimin Rahimani Warahumkumullah Hadis ini merupakan hadis terpendek Yang disebutkan di dalam hadis Arba'in La-dharar wa-la-dharar Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama Hadis yang barusan disampaikan ini adalah Larangan Sebuah aktivitas yang dapat melahirkan madhorat Yang dapat merahirkan kerusakan Yang dapat membahayakan Yang dapat mencelakakan Baik itu kaitan dengan diri sendiri Kaitan dengan agama Akal Badan Harta Keturunan Dan kehormatan Sehingga Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Walatulku bi'aidikum ila tahluka Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan Di dalam ayat lain disebutkan Walataktulu angpusakum Janganlah kamu memenduruh dirimu kamu sendiri Artinya dilarang kita mendatangkan kebinasaan Kecelakaan buat diri kita Dalam ayat lain disebutkan Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya Kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros Ini adalah kaitan dengan Kita la dororo wa la diron Jangan sampai membuat kita ma dororo Mencelakakan Bahkan kata Allah Innal mubaddirina kanu ikhwanasyayatin Sesungguhnya pemboros itu adalah Saudara-saudarnya syaitan Wakanasyaitani li rabbihi kafura Sedangkan syaitan itu adalah kepada rubnya Kepada Allah SWT mengingkari Pemborosan adalah salah satu bentuk doror Yang sering dilakukan oleh manusia Baik itu miskin ataupun kaya Makanya Allah SWT menyebutkan Bahwa sesungguhnya orang yang melakukan keborosan itu adalah Termasuk teman-temannya syaitan Sehingga kata Imam Ash-Shawqani Menyebutkan Bahwa orang yang melakukan perbuatan mubaddir Orang yang memboros Diumpamakan seperti syaitan Dan setiap yang diumpamakan dengan syaitan Maka baginya dihukumi Sebagai apa? Sebagaimana syaitan Dan setiap syaitan adalah ingkar kepada Allah SWT Kau muslimin rahimani warahimakumullah Sebagian ulama seperti Imam Ash-Shawqani Ada yang mengatakan bahwa berlebihan dalam berinfak Juga termasuk pemborosan Maka apalagi berlebihan dalam aktivitas yang merusak diri Seperti menghamburkan harta dan lain sebagainya Makanya kalau kita berbicara tentang Ada tujuh doror kaitan dengan pribadi Jadi kita dilarang untuk membuat kerusakan kepada pribadi Membahayakan kepada pribadi Ada tujuh doror kaitan dengan pribadi Yang pertama adalah Kerusakan pada agama Contohnya adalah ketika ada seseorang yang enggan untuk menuntut ilmu agama Hingga jauh dari agama Atau seseorang mengimbul Atau seseorang belajar ilmu agama Dari orang yang jelas penimpangannya Maka ini akan membahasakan Kaitan dengan diri kita Maka ini kaitan dengan agama Ini akan membahayakan Maka yang pertama adalah Ad doror ad-din Kerusakan pada agama Kemudian yang kedua adalah Ad doror an-nafsi Kerusakan bagi jiwa Contohnya adalah kegiatan atau aktivitas Yang akan mengancam jiwa dan kehidupan Contoh seperti Mengkonsumsi narkotika Dan doror bagi jiwa juga bisa berupa kecanduan terhadap perbuatan buruk Yang membuat hilangnya Membuat hilangnya kestabilan jiwa Seperti pornografi dan lain sebagainya Ini akan merusakkan ad-doror an-nafsi Kemudian yang ketiga adalah Ad doror al-aqli Akan merusak akal kita Seperti mengkonsumsi khomer Yang membuat akal manusia Tidak bisa bekerja secara normal Termasuk juga adalah Doror al-aqli Ini adalah ketika orang Enggan mencari ilmu Kemudian ad-doror al-mali Kerusakan kaitan dengan bab harta Seperti budaya hidup boros Poyak-poyak Kemudian juga tidak memperhatikan halal haram Kaitan dengan harta tersebut Ini termasuk ad-doror al-mali Kemudian yang kelima adalah Ad-doror al-badani Kerusakan kaitan dengan fisik kita Dengan badan kita Contohnya adalah mengkonsumsi Makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan Atau mencabik-cabik badan ketika bersedih Balapan liar dan sebagainya Ini adalah ad-doror al-badani Kemudian yang keenam adalah Ad-doror al-nasli Kerusakan baik apa kaitan dengan keturunan Seperti apa yang dilakukan Pasektomi atau tubriktomi Tanpa memang Tanpa ada udur syari yang dibolehkan Atau mengklaim nasab yang bukan haknya Mengingkari nasabnya sendiri Bahkan nikah antar beda agama Ini pun termasuk adalah Ad-doror al-nasli Akan merusak kaitan dengan keturunan Yang berikutnya adalah Ad-doror al-irdhi Kerusakan kaitan dengan harga diri Kehormatan dan nama baik Seperti mengumbar aib orang lain dan sebagainya Maka ini adalah La-dororor wa-la-diror Maka kita jangan sampai membuat madorot buat diri kita Makanya dalam Islam Ada yang disebut dengan Ab-dororiyyat al-khamas Lima hal yang sangat dijaga di dalam Islam Menjaga keturunan Hibdun al-nasli Kemudian Hibduddin menjaga akal Kemudian Hibduddin menjaga agama Hibduddin menjaga Kaitan dengan kehormatan Dan Hibdudmal Kaitan menjaga harta Ini semuanya diakomodi di dalam ajaran Islam Itu yang pertama pelajarannya Yang kedua Larangan melakukan perbuatan yang membawa kerusakan Membawa kecelakaan baik kepada orang lain Termasuk bagi makhluk Allah yang lain Tentu kita tidak boleh mendatangkan madarat buat diri sendiri Dan memadorotkan orang lain Memadorotkan orang lain itu bisa bentuknya adalah dia manusia Atau kepada makhluk Allah yang lainnya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Kita membuat Apa? Menciptakan madarat Bagi hewan Contoh dari Said bin Zubair mengatakan Saya bersama Ibn Umar Lalu lewattah para muda atau sekelompok orang yang menyakiti seekor ayam betina Mereka melemparinya Ketika hal itu dilihat oleh Ibn Umar Mereka berhamburan lari Kemudian Ibn Umar berkata Siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Nabi SAW Melaknat orang yang melakukan ini Artinya kita dilarang untuk memberikan madarat kepada binatang Bahkan Rasul mengatakan Rasul melaknat orang yang mencincang atau membuat cacat hewan Dan kata para ulama mengatakan Sedangkan laknat ini adalah menunjukkan tentang keharaman amalan tersebut La tetahidu syaiyan pihir ruh arodon Kata Rasulullah SAW Gharodon Jangan sampai menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran dalam latihan perang dan lain sebagainya Bahkan kata Rasul Barang siapa yang mencincang sesuatu yang punya ruh Lalu dia tidak bertawabat Maka Allah akan mencincangnya kelak pada hari kiamat Ini menunjukkan bahwa bagaimana akhlak kita kepada hewan Jangan sampai kita memberikan madarat kepada hewan Disebutkan Rasul SAW Panamelewati unta Yang antara punggung dan perutnya telah bertemu Maksudnya untanya sangat kurus sekali Kemudian beliau bersabda Takutlah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan Yang tidak bisa bicara ini Tunggangilah dengan baik Dan berikanlah makan dengan cara yang baik Dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang bagaimana kita dilarang memberikan madarat kepada binatang Kemudian juga adalah Al-Quran juga berbicara tentang dilarang kita membuat kerusakan di muka bumi Yaitu merusak lingkungan dan lain sebagainya Maka kata Allah Telah tampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Kau muslimin rahimahnya wa rahimahkumullah Bahkan Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran Kaitan dengan balasan Innama jazau alladina yuharibun Allah wa rasulah Wat yas'awna pil ardi pasada Sesungguhnya Allah Memberikan sesungguhnya pembalasan Terhadap orang-orang yang memalangi Allah dan Rasulnya Dan membuat kerusakan di muka bumi An yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aidihim Maka mereka itu dibunuh Atau disalib Atau dipotong tangan mereka Dan wa'arjuluhum Dan kaki-kaki mereka Min khilafin Dengan apa? Dengan bertimbal balik Aw yunfawna fil ardi Ataupun dibuang di negeri tempat kediamannya Dalikalaum khizung fid dunya Walau fil akhirati adabun azim Kata Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah sebagian suatu penghinaan Kaitan dengan urusan dunia Dan di akhirat Mereka akan memperoleh siksaan yang sangat besar Artinya hadis ini adalah Menjelaskan kepada kita Dilarang kita mendatangkan madorot buat diri sendiri Dan juga dilarang kita memberikan madorot kepada orang lain Termasuk juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain Baik itu yang bernyawa Ataupun yang tidak bernyawa Ini adalah hadis ke-32 Sedangkan hadis ke-33 Disebutkan kata Al-imam an-nawi rahimahullah Beliau menyebutkan kaitan dengan hadis ke-33 Anibdi Abbasin radiyallahu anhuma Dari sahabat Abdullah bin Abbas Semoga Allah meriduainya Anna Rasulullah s.a.w.a. Rasulullah s.a.w.a. bersabda Law yu'ton nasu bidakwahum Seandainya semua manusia dipenuhi semua dakwaannya Maksudnya adalah seandainya semua manusia Diberikan dan dibenarkan semua tuntutan dan tutuhannya Tentu siapa yang akan memberikan Dan membenarkan tuntunan? Tentu hakim Seandainya semua orang dibenarkan Seandainya semua orang Diberikan Semua tuntutannya Ini kata Rasulullah s.a.w.a. Sehingga kata Imam Al-Munawi mengatakan Yaitu semata-mata dengan laporan mereka saja dihadapan hakim Lalu mereka dinilai pada posisi yang benar dibanding pihak yang lainnya Apa kata Rasulullah s.a.w.a. Ladda'a rijalun amwala qawmin wadima'ahu Ini saya akan ada orang-orang Yang datang mengadu Menuntut sebuah kaum Kaitan dengan darah dan hartanya Artinya apa? Orang sangat mudah Mengadukan sesuatu kepada hakim Padahal belum tentu kebenaran orang tersebut Maka kata Syekh Ismail Al-Ansari mengatakan Maka orang yang dituduh Ataupun al-mudda'a alaih Menjadi tidak bisa melindungi darah dan hartanya Nah Yang seperti ini adalah tidak dibolehkan Kaitan dengan Islam Maka dalam bab ini tidak boleh begitu mudahnya Terjadi yang namanya di dalam masyarakat muslim Kaitan dengan aduan-aduan seperti ini Maka kata Rasul Solusinya bagaimana? Walakin al-bayyinatu ala'l-mudda'i Tetapi bagi orang yang mendakwa Orang yang menuduh Maka hendaklah dia memberikan bukti Yaitu mesti mendatangkan bukti Bahwa apa yang dikatakan Apa yang dilaporkan itu benar Dan itu bukan mengada-ngada Apa yang dimaksud dengan al-bayyinah? Al-bayyinah itu disebutkan adalah Petunjuk yang jelas Baik secara akal maupun indrawi Dan juga dinamakan Kesaksian orang yang menjadi saksi Ini yang disebut dengan al-bayyinah Kemudian siapakah pendakwa? Siapakah al-mudda'i? Al-mudda'i itu adalah Orang yang menceritakan perkara yang masih samar Dan perkara itu berselisih dengan kenyataannya Ini adalah al-mudda'i Lakin al-bayyinatu ala'l-mudda'i Kemudian kata Rasulullah Wali yaminu ala man angkara Sedangkan orang yang mengingkari Maka dia wajib untuk bersumpah Pertanyaannya Apa hikmahnya? Orang yang menuduh Orang yang melaporkan Dia harus punya bukti Karena Hikmahnya itu adalah keberadaan bukti Bagi si pendakwa atau penuduh Adalah karena posisi penuduh itu lemah Lantaran dia mendakwakan sesuatu yang berbeda Dengan keadaan yang nampak Maka ia dibebani Untuk memiliki hujah yang kuat Dan itu adalah bukti Yang dengannya bisa menguatkan kelemahan si penuduh Sedangkan orang yang dituduh Maka dia cukup dengan bersumpah saja Jika dia memang tidak melakukan itu Kenapa? Karena pada dasarnya Orang tersebut tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan Al-Imam Ibn Hajar al-Asqolani mengatakan Pada sisi pihak tertuduh Adalah posisi kuat Karena pada dasarnya dia telah terjamin keadaannya Maka cukup baginya dengan bersumpah Dan itu merupakan hujah yang lemah Ini kata Al-Imam Ibn Hajar al-Asqolani Kaitan dengan bab ini Dari hadis yang barusan kita sampaikan Ada pelajaran penting buat kita semuanya Yang pertama adalah Hendaklah setiap kita Tidak boleh sembarangan menuduh kepada manusia Sebab tuduhan itu Dampaknya adalah akan kembali kepada orang tersebut Dan disamping itu juga bahwa orang yang tertuduh Tentu dia pun akan hilang kehormatan Dan hilang juga kewibawaannya Inilah memang umumnya terjadi Ketika orang tertuduh Dan dia tidak terbukti Maka kewibawaan kehormatan di hadapan masyarakat Bisa jadi hancur lebur Kenapa? Karena memang orang banyak menuduh kaitan dengan bab ini Sehingga jika tidak terbukti Atau buktinya tidak cukup kuat Maka justru hukuman itu kepada siapa? Kepada orang yang menuduhkan sesuatu Ketika berbicara tentang zina Maka kalau ada orang yang mengatakan Si pulan telah melakukan zina Maka dihendaklah mendatangkan empat saksi Dan orang yang menutuh wanita-wanita yang baik-baik itu berbuat zina Dan mereka tidak mendapatkan empat orang saksi Maka orang ini Hendaklah dicampuk dengan 80 cambukan Dan persaksiannya tidak akan pernah diterima Dan mereka itulah termasuk orang-orang fasik Bahkan disebutkan di dalam ayat lain Kata Allah SWT Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik Yang lengah dari beriman karena berbuat zina Maka kena laknat di dunia dan akhirat Dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih Dari dua ayat yang barusan disampaikan Menuduh orang berbuat zina harus didatangkan empat saksi Jika dia tidak bisa mendatangkan empat saksi Maka si pembunuhlah yang mendapatkan hukuman Yaitu dihukum dengan 80 kali cambukan Dan persaksiannya tidak akan pernah diterima Dan orang tersebut termasuk orang-orang fasik Dan dia adalah bukan orang yang adil Baik itu di sisi Allah maupun di sisi manusia Ini adalah pelajaran yang pertama Yang kedua Dari hadis ini Ada dua hal yang kemudian dijadikan oleh para ulama Sebagai kaidah penting Yang pertama seorang yang menuduh Atau mendakwakan sesuatu Maka dia harus memberikan bukti Tuduhan dan dakwaannya itu Jika dia tidak mampu mendatangkan bukti Maka tuduhan itu batal alias tertolak Al-Imam An-Nawir wa rimahullah mengatakan Hadis ini merupakan kaidah besar Di antara kaidah dalam hukum-hukum syariat Di dalamnya menunjukkan bahwa ucapan manusia Tidaklah diterima Jika di sekedar tuduhan semasta Tetapi hendaklah dia mendatangkan bukti Atau pembenaran Dari orang yang tertuduh tersebut Maka si penuduh Tidak cukup mengatakan Sipulan melakukan A Sipulan melakukan B Tetapi dia pun harus mendatangkan Yang namanya bukti Yang kedua Dari hadis ini juga Kaidah penting buat Apa yang disampaikan oleh para ulama adalah Orang yang dituduh Hendaklah dia bersumpah Untuk mengingkari tuduhan tersebut Jika memang dia meyakini Kekeliruan tuduhan tersebut Baik yang menduduh itu perkara bergauh Apa? Baik orang tersebut pernah bergauh dengan kita Ataupun belum pernah bergauh dengan kita Al-Imam An-Nawir Rahimahullah mengatakan Dalam hadis ini terdapat petunjuk Bagi Madam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Serta mayoritas kalangan salab dan kholak Dari umat ini Bahwa sumpah yang ada pada setiap orang Yang didakwa atau dituduh Adalah hak Sama saja apakah antara dirinya Dan si penduduh itu pernah melakukan interaksi Ataupun dia belum pernah melakukan interaksi Dan bertujuan Hal bertujuan Agar jangan sampai Orang bodoh yang menelanjaki kehormatan Orang-orang mulia Dengan bersumpah berkali-kali dalam sehari Maka syarat adanya khut Apa? Dalam khut Ini adalah dalam rangka mencegah kerusakan tersebut Ini pelajaran kedua Yang ketiga Hadis ini juga menunjukkan Betapa berharganya kehormatan seorang muslim Betapa berharganya harga diri dan reputasi seorang muslim Apalagi jika dia adalah orang-orang Yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan Apalagi orang ini terkenal Bahwa orang tersebut adalah termasuk pribadi Yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan Makanya ketika ada seseorang Yang mungkin di pandangan kita Dia melakukan keburukan Pada dia aslinya adalah orang baik Maka hendaklah kita coba untuk memberikan udur Atau takwil kepada perbuatan mereka Jika mereka memang melakukan kesalahan Maka bukankah kalau air dua kulah itu Jika ada masuk najis Maka air itu tidak akan berpengaruh Begitu juga bukankah Jika ada orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan Dia itu adalah orang yang selalu taat ibadah Kepada Allah SWT Tapi ada kesalahan yang dia lakukan Tentu kesalahan ini adalah Jangan sampai menghancurkan reputasinya Jangan sampai menghancurkan kehormatannya orang tersebut Kata Rasul Salam dalam sebuah hadis Dan itu disampaikan di Haji Wada Fa'inna dima'akum Sesungguhnya darah kalian Wa'amwalakum dan harta kalian Kemudian wa'aradokum dan kehormatan kalian Alaikum haramun Maka ini adalah haram buat kalian Jadi sikap menghormati Singkap menghargai kehormatan umat Islam Dan menyayangi mereka Hendaklah perlu dipupuk kembali oleh umat Islam Kaitan dengan bab ini Makanya Al-Asmui rahimahullah berkata Aku pernah mendengar orang Arab Badu Jika kalian pengen tahu Jika kalian pengen tahu seorang laki-laki Maka hendaklah lihatlah bagaimana kasih sayangnya Kepada tanah airnya Kerinduan terhadap saudara-saudaranya Dan kesedihan atas peristiwa beliau dari zamannya Apa atas peristiwa yang berlalu dari zamannya Ini disebutkan kaitan dengan bab ini Pelajaran keempat yang terakhir adalah Islam ini merupakan agama yang syamil mutakamil Islam ini adalah agama yang sangat lengkap Dia bukan hanya gagah kaitan dengan ibadah Gagah kaitan dengan dikir Tetapi juga Islam juga mengajarkan kepada kita semuanya Kaitan dengan hal-hal yang kaitannya dengan bab pidana Agama dikatakan benar jika dia telah menutupi Dan mengatur semua kebutuhan hidup manusia Dari yang terkecil sampai yang kompleks Termasuk pada perkara pidana pengadilan Makanya Allah mengatakan kita di dalam Al-Quran Hari ini telah kesumpanakan untukmu agamamu Itu dengan pertolongan dan kemenangan Kepada semua agama Ataupun Atau dengan penetapan kaidah-kaidah Dan kaitan dengan dasar-dasar syariat dan undang-undang hijtihad Ini adalah pelajaran dari dua hadis yang bisa kita ambil Yang pertama adalah Kita jangan membuat diri kita madhorat Dan orang lain pun madhorat Kemudian yang kedua adalah ini kaitan dengan pengadilan Bahwa tidak boleh kita segampang menuduh orang lain Maka bagi orang yang menuduh Hendaklah dia mendatangkan bukti Dan bagi orang yang tertuduh Cukuplah dia dengan bersumpah Jika memang tidak melakukan hal-hal tersebut Semoga Allah SWT menjaga kita Daripada madhorat yang menimpa kita Dan kita pun memberikan madhorat kepada orang lain Dan semoga juga Allah SWT selalu menjauhkan kita Dari hal-hal yang tidak diinginkan Dari hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam kebaikan Dan menjauhi berbagai macam larangan Dan maksiat dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih